Pemirsa Edoh, mantan Kepala Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, terpidana kasus korupsi dana desa berhasil diamankan di Pulau Jawa setelah kabur hampir satu tahun oleh tim tangkap buron Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Jambi. Tim tabur Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi Jambi dan pihak Kejari Bungo menangkap Edoh, mantan Kepala Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. terpidana Edoh diamankan di Jakarta dan dibawa ke Jambi pada Kamis 6 April 2023 di mana dirinya telah difonis pada tahun lalu dikarenakan terlibat kasus korupsi dana desa senilai 220 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo Fadillah Mayasari menjelaskan bahwa yang bersangkutan kabur hampir satu tahun di mana saat itu hukumannya hanya dua tahun. Terpidana Edoh saat dieksekusi kabur ke Jakarta dan kemudian berhasil diamankan. Terpidana ini kurang lebih sudah kabur DPU-nya kurang lebih habis satu tahun yang mana hukuman itu berdua tahun. yang kita akan eksekusi kejelasan perampilan. Terpidana ini kurang lebih sekitar 220 juta rupiah. Terpidana ini kurang lebih sekitar 220 juta rupiah. Jadi sekitar 220 juta rupiah. Kasih penerangan hukum Kejati Jambi Leksi Fatarani mengatakan Terpidana Edoh melakukan penyelewangan dana desa pada tahun 2019 silam dan terlibat korupsi saat menjabat sebagai KADES. Berkait persidangannya dia in absentia. Jadi sejak proses penuntutan memang tidak ada hadir di persidangan sehingga TPU dan akhirnya sidang juga in absentia tanpa katiran terdakwa. Sampai putus hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.